Shalom, saya Tabita Ade, firman Tuhan diambil dari ratapan 3 ayat 31-32 Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya Mengapa Tuhan mengucilkan dan mendatangkan susah? Terkadang halal yang tidak mengenakan memang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita Tapi bukan karena Tuhan tidak mengasihi umatnya, tetapi karena Tuhan justru mengasihi kita dan punya rencana yang besar atas kehidupan setiap kita Dan tahukah Bapak Ibu Saudara Saudari, ada dua penyebab dari kesusahan yang kita alami Hari ini saya mau bagikan, yang pertama adalah disebabkan oleh dosa-dosa kita Ada sebab, ada akibat saat kita hidup jatuh bangun di dalam dosa, melakukan halal yang tercelak Akan ada konsekuensi yang harus kita lalui, yang harus kita lewati Dan kalau hari ini Bapak Ibu Saudara Saudari mengalami kesusahan oleh karena dosa-dosa Bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan dengan segenap hati dan hiduplah dengan sungguh-sungguh di dalam firmannya Yang kedua adalah disebabkan karena Tuhan pengen kita mengalami next level, naik kelas Oleh karena itu Tuhan menguji kita Sama halnya seperti pada waktu kita berada di bangku sekolah, kuliah maupun saat ini berada di dunia pekerjaan Saat kita memimpikan naik kelas atau naik ke posisi tertentu Pasti akan ada ujian tantangan di sana yang harus kita lalui Begitu juga dengan kerohanian kita Di sepanjang ayat tadi diceritakan bahwa Tuhan tidak pernah mengucilkan kita Tidak selamanya Tuhan mengucilkan Jadi di tengah-tengah permasalahan kesusahan yang sedang kita alami Percayalah bahwa tangan Tuhan tetap bekerja Bahwa Tuhan tetap menyayangi umatnya Hari ini mari kita bersama-sama tetap mengandalkan Tuhan Hiduplah di dalam dia dan jangan pernah tinggalkan Tuhan Karena dia adalah Tuhan yang juga tidak pernah meninggalkan kehidupan kita Thank you, God bless you all